Hai, selamat datang kembali. Gadis Mula akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memberikan apresiasi atas pencapaian yang diraih oleh Timnas Indonesia. Terutama karena Timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piela Dunia 2026 Zonda Asia. Raihan itu membuat FIFA menyebut Timnas Indonesia sudah membuktikan kelasnya. Terlebih karena skuad Aswan Sintayong sejatinya tidak diperhitungkan bisa lolos keputaran berikutnya. FIFA sendiri menilai keberhasilan Timnas Indonesia ini tak terlepas dari kombinasi pemain muda dan senior. Menariknya, media Vietnam nyinyir saat Timnas Indonesia mendapatkan pujian khusus dari FIFA usai lolos. Toto 24x7.vn menyebut kesialan menimpa skuad Garuda di saat yang sama. Yang dimasuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piela Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab, Saudi, Bahrain, dan Cina. Media Vietnam ini menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piela Dunia 2026 ini. Ketumpe Asasi Arik Toher mengusung target yang besar untuk membawa Timnas Indonesia menembus peringkat 100 FIFA. Jika merujuk pada hitung-hitungannya, Indonesia membutuhkan sekitar 7 hingga 8 kemenangan beruntun melawan tim-tim yang peringkatnya tak jauh berbeda dengan Vietnam. Yang ini untuk bisa mengejar margin sebanyak 100 poin menuju peringkat ke 100 besar FIFA. Salah satu ukuran yang bisa digunakan Timnas Indonesia ialah dengan perolehan poin saat berhasil dua kali menang atas Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piela Dunia 2026 zona Asia dengan berhasil menghasilkan 30,04 poin. Namun jika melihat rentang waktu yang diberikan selama 3 tahun oleh PSSI, bukan tidak mungkin jarak poin ini bisa dikejar oleh Sintayong bersama Timnas Indonesia. Apalagi skuad Geruda termasuk cukup kuat karena hadirnya pemain-pemain diaspora. Timnas Belanda harus menuai kekalahan menyakitkan dari Timnas Inggris di babak semifinal gelaran Euro 2024. Kekalahan ini memperlihatkan ketidak sedabilan lini belakang Timnas Belanda di ajang Euro 2024 ini. Utamanya saat bagaimana proses dua gol Inggris tercipta. Bagaimana tidak, dua gol bersarang ke gawang The Orange semuanya diawali dengan kesalahan sistem pertahanan mereka. Hal itu menyisakan sebuah rasa syukur yang mendalam bagi Timnas Indonesia dan para pendukungnya. Pasannya melalui gerak cepat yang dilakukan oleh federasi dan pihak-pihak yang berwenang. Indonesia telah mengamankan seorang C-Isses yang digandang-gandang memiliki kualitas yang bisa bersaing di Timnas Belanda di waktu mendatang. Dan kinipun semuanya terbukti, Isses menjadi sosok yang tak tergantikan di Venezia dalam mengarungi kerasnya kompetisi seri UB. Pelatih asa Korea Selatan, Sintayong benar-benar memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia sejak dipercayai untuk mengarsiteki pasukan Garuda pada tahun 2019 silap. Sintayong seakan membuat Timnas Indonesia kini mulai menunjukkan tajinya di kancah sepak bola Asia. Bukan ST, namanya ketika tak berani memberikan kesempatan kepada para pemain muda potensial. Namun bersamaan ST juga dikenal sebagai sosok pelatih yang cukup tegas kepada para pemain. Terinya akan menjadi sosok yang tegas dan tak kenal komprobi jika tahu anak asuhnya melakukan tindak indisipliner atau melanggar aturan yang sudah dibuatnya. Bahkan tak jarang berujung dengan pencoretan. Selain itu, ST juga mengambil peran hingga akhirnya PSS yang memiliki parameter yang tinggi, yaitu dalam menyeleksi para pemain muda. Hal ini disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Mohamed Zaki, sehingga aksi-aksi pemain titipan pun sulit dilakukan. Pemain naturalisasi bukan hal yang asing bagi Timnas Indonesia. Lebih dari satu dekade, program ini dipakai untuk meningkatkan kualitas Timnas Nasional. Sayangnya, tak semua pemain bisa bermain. Bahkan, ada yang hiakini belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah O.K. John, Guy Junior Ondoa, Fabiano Beltrame, Silvo Escobar, Zobairo Garaba, Mohamedo Alhaji, dan Yu Hyunko. Namun kini program naturalisasi jauh lebih terukur. Setiap pemain melalui seleksi dari kacambata STY. Namun selebihnya, pemain keturunan juga dituntut untuk mampu bersaing jika ingin eksistensinya di Timnas Indonesia tidak terjusur. Raven merupakan striker keturunan belada yang berkari di FC Dordraff pada saat ini. Kehatidannya, diharapkan, menambah daya gedor untuk Timnas Indonesia U19. Sementara di Timnas Indonesia U19 sendiri memiliki arkan kakak striker yang membintangi kiprah Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 lalu. Indra Shafri sendiri mungkin bisa memainkan keduanya secara bersamaan dengan kakak menjadi pencari bola. Kakak dan Raven sendiri memiliki karakter yang sama. Namun Raven lebih bisa diandalkan untuk bola-bola atas karena lebih tinggi. Oleh karena itulah, sang striker berusia 18 tahun itu lebih baik tetap di tengah sebagai target man untuk memaksimalkan bola-bola udara. Mereka bisa bermain dalam skema tiga penyerang. Dengan Rizky Afrisal dari Manura United menjadi pemain yang beraksi di sisi sayap. Sementara itu Raven sendiri mengaku siap memberikan yang terbaik bagi Garuda muda di Piala AFF U19 2024. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Maluku berkomitmen untuk menjadikan daerah itu sebagai pusat pembinaan sepak bola di kawasan Indonesia Timur. Ketua ASPRO PSSI Maluku Sofian Lestaluhu di Ambon menjelaskan pembinaan sepak bola yang dimaksudkan di sini yakni pembinaan muda usia dini dimulai dari U12 hingga U16. Menurutnya pembinaan usia dini dinilai penting guna menumpuk pemahaman bermain bola yang baik dan benar bagi para pesepak bola Cili. Apalagi Maluku sendiri menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kampung sepak bola yakni Tulehu, Maluku Tengah. Sofian pun mengatakan untuk menjadi pusat pembinaan sepak bola usia dini untuk dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh elemen yakni lembaga wasit, pelatih, asosiasi hingga SSB itu sendiri. Kebawaan Maluku untuk menjadi pusat pembinaan sepak bola di kawasan Timur Indonesia itu diindahkan oleh PSSI sebagai wujud nyata regenerasi pemain dalam 5-7 tahun ke depan. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin, Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan penyelenggaraan Piala Presiden 2024 akan digelar di Bandung mulai 19 Juli dengan hadiah untuk pemenang mencapai 5 miliar rupiah. Erick Thohir mengatakan Piala Presiden 2024 sendiri akan digelar di Bandung. Ketua PSSI pun belum mau membeberkan jumlah dan siapa saja yang akan ikut kompetisi ini. Dia menyebut akan ada kontres lanjutan lebih detail. Dia berkata Piala Presiden 2024 ini menjadi ajang uji coba klub-klub Liga 1 dalam judah kompetisi. Dia berharap ajang ini menjadi wadah para klub beradaptasi dengan aturan-aturan baru Liga 1. Federasi Sepak Bola Kampoja atau FFC dikabarkan telah meminta Pak Hangzhou untuk memimpin tim nasionalnya. Bahkan menurut KBS, FFC telah berusaha meyakinkan mantan pelatih timnas Vietnam itu selama dua bulan terakhir. Kampoja sendiri pernah dilatih oleh Lee Tihon dan Kai Suke Honda, yang belum memiliki prestasi membanggakan di turnamen regional. FFC membutuhkan dorongan yang cukup kuat untuk membantu tim nasi Kampoja meraih kesuksesan di Piala AFF atau ASEAN Cup. Mereka juga berambisi untuk menghadiri putaran final Piala Dunia 2038. Seperti yang kita tahu, tim nasi Kampoja saat ini berada di peringkat 180 dunia pada ranking FIFA. Meski begitu, The Angkor Warriors telah menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu meski tidak signifikan. Sementara itu tim nasi kelompok umur Kampoja U19 sendiri baru saja berhasil menahan imbang tim nasi Malaysia U19 dalam pertandingan uji coba menjelang ASEAN Cup U19 2024.